Terima kasih Padahal hasil tes VCR tim Indonesia setibanya di Birmingham telah dinyatakan negatif Perlakuan diskriminatif terhadap Indonesia terlihat ketika tim Denmark, India dan Thailand yang hasil tes VCR negatif diberi kesempatan melakukan uji ulang Bahkan demi menunggu hasil penentia Renglan dan BWF sepakat memundurkan jadwal Tapi tidak terhadap Indonesia Kami menerima email dari NHS yang meminta untuk isolasi ujariki Dengan perasaan kecewa, sedih dan jengkel Dia dan para pemain mematuhi permintaan tersebut Tapi panitia membiarkan mereka berjalan kaki menuju penginapan sejauh 800 meter Padahal sebelumnya, panitia menyediakan bus jemput antar untuk mereka Saat tiba di hotel Crown Plaza Birmingham City Center Mereka pun tak diperkenankan menggunakan lift untuk menuju kamar masing-masing di lantai tiga Kami harus naik tangga, kami diperlakukan seperti sudah terjangkit COVID-19 Kata Riki Perasaan diperlakukan diskriminasi untuk Kian mengental ketika Mengetahui pemain asal Turki, Neslihan Yigit Yang satu pesawat dengan mereka sempat diizinkan bertanding Meski sehari kemudian dinyatakan well out Salinan email NHS yang diterima detik.com Antara lain menyebutkan Anda telah diidentifikasi kontak dengan seseorang Yang baru-baru ini dites positif COVID-19 Sehingga Anda harus tinggal di rumah Dan mengisolasi diri hingga 23 Maret Terhitung sejak hari ini Anda harus melakukannya Bahkan jika Anda tidak memiliki gejala Atau menerima hasil negatif saat dites Hal ini karena Anda mungkin masih bisa terinfeksi COVID-19 Anehnya lagi Menurut Riki Tak ada informasi bahwa NHS melakukan pelacakan Terhadap siapa saja yang pernah berinteraksi dengan tim Indonesia Sebab tim Indonesia sudah 5 hari di Birmingham Dan berinteraksi dengan banyak orang baik di lobby hotel Saltebus maupun di arena pertandingan Tapi mereka yang pernah berinteraksi Itu dibiarkan saja hujannya Dari sederhana fakta itu Kata Riki Subakja Wajar dan logis Bila para pemain merasa ada sabotasi Oleh pihak tertentu Terhadap tim bulu tangkis Indonesia Apalagi 12 pemain Indonesia termasuk top dunia Yang berpeluang besar meraih juara Di event bulu tangkis tertua ini Para peserta dari negara lain tentu sangat beruntung Dengan ketidakhadiran pemain Indonesia Seharusnya BWF dan penintia Lenglan Lebih profesional dan fair Kita tahu Presiden BWF Paul Eric Hoyer Larsen Dari Eropa Denmark Harus fair terhadap seluruh anggotanya Termasuk Indonesia Pungkas Riki Salam kabar timnas Selamat menikmati Selamat menikmati